Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyatakan harapannya agar kerjasama multi sektor antara Indonesia dan negara Filipina akan semakin meningkat bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan bilateral kedua negara Hal tersebut mengingat Filipina ini merupakan mitra dagang strategis bagi Indonesia Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bertemu dengan Menlu Filipina Enrik Amanalo di Manila pada Selasa untuk membahas penguatan hubungan bilateral terutama kerjasama ekonomi Untuk lebih memperkuat perdagangan bilateral kedua Menlu berkomitmen untuk menjajaki peluang perdagangan baru Di bidang investasi Menlu Retno dan Menlu Manalo menyambut baik antusiasme investor kedua negara untuk bisa memperkuat kerjasama investasi Menteri Retno menyebut bahwa delegasi kamar dagang dan industri Indonesia juga sedang mengunjungi Manila bersamaan dengan kunjungan resmi Presiden Jokowi Dodo ke Filipina Filipina merupakan mitra dagang strategis bagi Indonesia Filipina adalah negara penyumbang surplus neraca perdagangan Republik Indonesia dengan nilai sekitar 170,38 triliun rupiah Ada pun total nilai perdagangan bilateral Indonesia-Filipina mencapai 14,39 miliar dolar Amerika Serikat atau 215 triliun rupiah pada 2022 meningkat 57% dari tahun sebelumnya Kunjungan Menlu Retno ke Filipina untuk mendampingi Presiden Jokowi Dodo juga bertepatan dengan perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Filipina Filipina adalah mitra penting ekonomi bagi Indonesia khususnya di perdagangan Selama 5 tahun terakhir volume perdagangan kita terus meningkat bahkan naik lebih dari 16% pada tahun 2022 dan kalau kita lihat dari angka perdagangan bilateral jumlahnya sudah melampaui lebih dari 10 miliar USD dengan surplus berada di pihak Indonesia Pemirsa pemerintah memberikan santunan kepada anak-anak korban kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA pada anak baik yang meninggal dunia maupun pasien yang masih menjalankan perawatan intensif Bantuan diberikan kepada 82 korban yang tersebar di 27 provinsi yang diwakili melalui keluarganya di Kantor Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jakarta Pemerintah sangat prihatin dengan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal yang cukup banyak menimpa pada anak Korban GGAPA ini tersebar di 27 provinsi dengan kasus tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta Dalam sambutannya pada acara santunan kepada korban GGAPA pada anak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyebut Pemerintah terus berpaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cepat dan tepat baik secara pencegahan dan perawatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan ini didasari oleh Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 155-HUK-2023 tentang pemberian santunan kepada korban gagal ginjal akut progresif atipikal Bantuan yang diberikan yaitu berupa santunan sebesar 50 juta rupiah bagi korban gagal ginjal akut progresif atipikal yang telah meninggal dunia Sedangkan yang telah sembuh atau yang masih menjalani proses penyembuhan diberikan santunan sebesar 60 juta rupiah dengan rincian 50 juta rupiah untuk biaya bantuan sosial dan 10 juta rupiah untuk biaya transportasi progres pengobatan rehabilitasi medis Dan santunan ini sifatnya murni Murni merupakan bentuk perhatian, kepedulian, dan empati dari pemerintah atas kasus ini Ada pun yang lain termasuk proses hukum Kita hormati dan kita ikuti sebagaimana maksudnya Dalam kesempatan yang sama, PLT Kepala Bepom juga menegaskan Bahwa Bepom telah melakukan mitigasi risiko terhadap kejadian GGAPA melalui perbaikan regulasi dan imbauan kepada seluruh industri farmasi untuk dapat patuh terhadap ketentuan yang berlaku Perbaikan regulasi sudah dilakukan dan terutama juga kita menimbau kepada seluruh industri untuk komplai atau patuh terhadap ketentuan yang berlaku Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin yang menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah terbagi menjadi tiga yakni bantuan jaminan kesehatan, transportasi, dan sosial Diharapkan bantuan kepada korban gagal ginjal tersebut dapat menjadi bentuk kehadiran dan kepedulian pemerintah dalam proses penyelesaian kasus gagal ginjal Diharapkan dengan hal yang terbantu oleh pemerintah ini yang seperti disampaikan kepadanya Kepala Pusat Gempa Bumi dan Sunabi BMK Gendariono dan mengimbau kepada masyarakat agar tidak mengapaikan setiap gempa yang berjenis gempa kerak dangkal atau shallow crystal earthquake yang terjadi di Sumedang, Jawa Barat Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika menyampaikan bahwa gempa dangkal yang terjadi di Sumedang, Jawa Barat memberikan pelajaran akan pentingnya mitigasi konkret dengan mewujudkan bangunan dengan struktur kuat dan rencana tata ruang wilayah yang aman berbasis risiko gempa bumi Kepala Pusat Gempa Bumi dan Sunami BMK Gendariono mengemukakan gempa Sumedang merupakan jenis gempa kerak dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif yang seluruh pelepasan energinya terkonsentrasi pada wilayah lokal Selain kedalaman gempanya yang dangkal, epicenter gempa kerak dangkal yang terjadi di zona tanah lunak dan tebal juga akan memicu resonasi yang berujung amplifikasi atau penguatan gelombang gempa sehingga gempa kerak dangkal dikenal sangat merusak dan mematikan Daryono pun memberi pesan kepada masyarakat agar tidak mengabaikan setiap gempa kerak dangkal meskipun magnitudonya kecil Gempa Sumedang memiliki magnitudonya kecil tetapi merusak BMKG mencatat sebelah gempa kerak dangkal atau shallow crystal earthquake dengan magnitudonya kecil yang terbukti merusak seperti gempa magiun 4,2 2015 gempa pengalengan 4,2 2016 gempa garut 3,7 2017 gempa pasar negara 4,4 2018 gempa lebak 4,4 2018 dan gempa kuning yang berpes 4,2 pada tahun 2020 sehingga gempa sumedang memberi pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh mengabaikan setiap gempa meskipun magnitudonya kecil Pemirsa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan serata rima platform digital IK Hub sebagai upaya dalam cegah tindak terorisme IK Hub berfokus pada upaya menghadiri manajemen data digital yang terpadu yang menghadirkan mengintegrasikan data dan informasi serta koordinasi pemantauan dan pelaporan implementasi dan melalui kerjasama dan kolaborasi program antar aktor di Indonesia Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia melakukan kegiatan serata rima platform digital IK Hub antara Peace Generation Indonesia dengan BNPT pada Rabu 10 Januari 2024 kegiatan ini sebagai salah satu upaya BNPT untuk menjalankan program penanggulangan terorisme dengan mekanisme berpasis digital IK Hub ini berhasil dikembangkan menjadi sebuah platform kolaborasi dan koordinasi antar lembaga, kementerian, serta organisasi masyarakat sipil dalam hal penanggulangan terorisme IK Hub berfokus pada upaya menghadiri manajemen data digital terpadu yang mengintegrasikan data dan informasi serta koordinasi pemantauan dan pelaporan implementasi dari adanya RAN PE melalui kerjasama dan kolaborasi program antara aktor PCVA di Indonesia Sekretaris Utama Bang Bang Surono menyebutkan produk pengetahuan IK Hub ini telah menjadi referensi dalam pengambilan sejumlah kebijakan penanggulangan terorisme dan komitmen BNPT untuk menjalankan kerjasama multipihak dalam penanggulangan terorisme dan merupakan bukti nyata adanya upaya koordinatif keterlibatan masyarakat sipil dan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam upaya penanggulangan terorisme melalui prinsip whole government and whole of society approach Di sana sudah berinteraksi, berarti ada 116 institusi ataupun instansi baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari organisasi masyarakat sipil ditambah dengan lebih dari 537 produk pengetahuan yang menjadi referensi pengambilan kebijakan dalam berbagai kesempatan oleh pejabat internal maupun eksternal BNPT termasuk di dalamnya produk pengetahuan yang dihasilkan oleh IK Hub ini serta 5 kali menjadi objek penelitian oleh peneliti di dalam dan luar negeri sebagai sebuah praktek baik Pemirsaan sejenak kami akan mengajak Anda mengulas informasi mengenai mendilik upaya BNPT dalam membina napi terjadi wira usaha Sesaat lagi tetaplah di Kominfo Newsroom Terima kasih telah menonton!